Ketika orang pertama kali melihat produk pancal bag atau sepeda kayu anak ini yang ada di bersit mereka adalah unik lucu dan kreatif Perkenalkan saya Ibu Ratna dari pancal bag Bahan dasarnya dari kayu sangat eco-friendly ya jadi dia ramah lingkungan Kemudian harga bahan bakunya lebih terjangkau dalam proses pembuatannya juga lebih mudah Dan setelah kita pasarkan juga ternyata sepeda kayu ini juga mempunyai nilai jual yang mempunyai nilai brand lokal yang sangat tinggi Awal mula dulu kita jualan pancal bag itu kita belum ke sosmed jadi kita cuma display di rumah aja gitu Bahkan dulu awal-awal pertama pancal bag itu kita jualan cuma gelar lapak aja di depan pinggir jalan gitu Itu kayak di tempat saudara itu kan ada rumahnya pinggir jalan gitu Nah kita bikin lapak di situ di pinggir jalan Bahkan dari situ ada beberapa media dan beberapa komunitas yang suka sama produk kita Dan akhirnya kita giring untuk ke rumah gitu kita giring kesini bisa lihat produk-produk yang lain Seperti itu awal mulai kita jualan nah semakin kesini semakin kita tahu sosmed semakin kita tahu e-commerce kita lebih gencar lagi di situ Jadi untuk yang di pinggir lapak di offline itu kita udah mulai kurang-kurangin gitu Akhir-akhir ini kita juga banyak sekali buyer dari warga negara asing yang mereka mencintai produk-produk lokal Indonesia Pembuatan pancal bag ini kita pilih kayu jati Belanda atau kalau biasa orang Jawa sebut kayu palet Bahan bakunya mudah dicari terkhususnya di wilayah Yogyakarta ini Kemudian serat dari kayunya ini sangat unik sangat bagus yang tidak dimiliki oleh jenis kayu yang lainnya Kemudian dari segi pengerjaannya juga sangat mudah dan bahan dari kayunya itu lebih ringan jadi mungkin lebih aman untuk anak-anak Ukuran yang small size tadi yang untuk anak usia 1,5 sampai 3 tahun itu kisaran harganya kita di 350 ribu sampai 400 ribu Tergantung nanti ada pelengkapnya kayak semacam standar atau keranjang mini yang disertakannya itu mempengaruhi harga Kemudian untuk yang big size untuk anak usia 3 sampai 5 tahun itu di harga 400 sampai 500 ribu Tergantung juga dari aksesorisnya dari kayak roda kemudian bel kemudian keranjang kayak gitu itu kan bisa by custom Atau sepedanya kita kan custom juga tuh Kak di bagian bodinya itu bisa dikasih digrafir nama anak tersebut Jadi mereka lebih seneng lebih karena ada namanya tertulis di situ Bagian tersulit saat pengerjaan sepeda kayu ini saat pertama kali bikin desainnya gitu saat pertama kali bikin desainnya Itu kita harus mengukur seberapa tinggi badan anak kemudian rata-rata ya rata-rata tinggi badan anak Terus seberapa beban anak maksimal untuk sepeda kayu ini kemudian dari presisi tinggi lebar Itu kita harus paskan banget sama untuk rata-rata ukuran badan anak gitu Lebih sulitnya di awal sih di desain tapi setelah pengerjaannya Alhamdulillah tidak ada kendala gitu Kita produksi sepeda kayu bukan per hari ya Kak ya jadi satu sepeda nggak jadi berapa hari gitu Tapi kita sistemnya per batch Jadi dalam satu lusin kita pengerjaannya sekitar satu lusin sepeda itu kita bisa selesai dalam waktu kurang lebih satu minggu gitu Jadi tidak satu sepeda jadi satu sepeda lagi jadi tapi langsung satu lusin gitu karena pengerjaannya lebih mudah Jadi untuk Pancalbek ini pemasarannya selama ini kita baru di lokal aja ya Kak ya Harapannya kita bisa ekspor amin semoga go internasional kita paling jauh di Aceh Sulawesi Bali sama Manado Cuma memang paling bestsellernya ada di Jawa Barat sama Bali sih gitu Kebetulan kemarin kita sudah tes uji lab di laboratorium Balai Besar Kerajinan dan Batik itu kita udah punya sertifikat SNI Dan sepeda kayu ini satu-satunya sepeda kayu anak balance bag anak di Indonesia yang sudah berstandar SNI Platform yang kita gunakan itu ada beberapa, memanfaatkan beberapa media, ada media sosial sama marketplace Untuk event yang Pancalbek ikut selama ini ada banyak Salah satunya event yang bergensi ya yang Pancalbek bisa masuk itu di Inacraft Inacraft tahun kemarin tahun 2023 di JCC Senayan Jakarta Sama akhir tahun 2023 kita juga ikut Brilliantpreneur di Senayan juga Kemudian sebelum itu sebelum Inacraft dan Brilliantpreneur kita ikut ASEAN Tourism Forum di JEC JEC di Jogja, cuma itu sangat potensial banget karena kebetulan Jogjakarta saat itu menjadi kota terpilih untuk menjelajahi kota wisata se-ASEAN Kebetulan kita ikut bergabung dengan semacam komunitas, komunitas UMKM, kemudian ikut inkubasi sama pemerintah-pemerintah Nah kita dapat channel ke sana itu dari situ Karena kita UMKM itu kalau berdiri sendiri nggak bisa Kebetulan saya ada komunitas UMKM, WhatsApp Group dan sebagainya Dan kita digandeng oleh dinas juga Ada dinas perdagangan, ada dinas perindustrian, ada balai batik gitu Jadi yang mereka menggandeng, merangkul UMKM ini untuk ikut event-event tertentu Cuma syaratnya memang tidak mudah Jadi harus ada semacam kurasi atau semacam pilihan, UMKM pilihan yang untuk masuk ke pameran-pameran tertentu Jadi tidak semua UMKM, dan kebetulan Alhamdulillahnya Pancalbek terpilih dan terkurasi untuk event-event tertentu Harus pilih Pancalbek dibandingkan dengan sepeda yang di luar sana, dengan merek-merek lain Pertama karena sepeda Pancalbek ini unik ya Lebih unik dibandingkan sepeda pushback yang lainnya Kedua, Pancalbek ini harganya lebih terjangkau Lebih terjangkau dibandingkan harga-harga sepeda yang dari pabrik atau bahkan impor dari luar negeri Kemudian yang ketiga, sepeda ini mengusung tema lokal banget Yang dimana masyarakat Indonesia ini lagi gencar-gencarnya Atau pemerintah Indonesia ini lagi gencar-gencarnya untuk beli lokal, untuk beri produk-produk lokal Kemudian Pancalbek ini juga eco-friendly sama kids-friendly juga Jadi manfaat dan fungsi dari wooden balance bag ini Atau sepeda kayu anak dari Pancalbek ini adalah Yang pertama untuk berlatih keseimbangan Kemudian bisa untuk melatih koordinasi mata Telinga, sendi, dan juga otot anak Karena ketika anak naik sepeda itu kaki gerak, tangan gerak, matanya fokus Kemudian telinganya juga harus mendengar Jadi semua indera itu ikut berfungsi Jadi kita harap tumbuh kembangnya anak semakin bagus dengan berlatih fisik Kemudian juga ketika anak-anak usia 1,5-5 tahun Itu rata-rata anak-anak belum bisa pakai sepeda yang menggunakan pedal Nah Pancalbek ini menjadi pilihan Atau opsi sepeda alternatif pertama anak sebelum beralih ke sepeda yang pakai pedal Jadi mereka belajar dulu keseimbangannya nih Pakai Pancalbek Setelah itu Setelah mereka lancar Kemudian keseimbangannya udah stabil Baru nanti bisa upgrade sepedanya menggunakan sepeda yang pakai pedal Titik terendah Pancalbek Pancalbek adalah terus terang aja di modal Gitu Harapannya Pancalbek Sukses menurut saya adalah ketika di masa yang sulit atau di masa yang saat ini Kita bisa terus berfikir kreatif, terus berinovatif, berkarya dengan baik, ditekuni Sehingga kita menghasilkan sebuah produk atau sebuah hasil karya yang bermanfaat dan punya nilai jual Bersama bermetamorfosa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa